Pemirsa Masa Ta'aruf Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Masta IMM jadi momen penting bagi Organisasi Otomono Muhammadiyah untuk kalangan mahasiswa. Untuk mengenalkan diri kepada para mahasiswa baru, terutama di Kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah, seperti yang dilakukan oleh IMM Unimus. Mastaka ini sebagai ajang perkenalan bagi mahasiswa baru terhadap IMM dan mengajak mereka untuk aktif di organisasi tersebut. IMM Universitas Muhammadiyah Semarang menghadirkan Pradana Boy, Kadar Muhammadiyah asal Jawa Timur sebagai narasumber dalam kegiatan hari itu. Dengan dimoderatori oleh Teguh Hadi Prayitno, seorang jurnalis televisi yang juga Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng, Boy memberikan materi tentang pentingnya kipra mahasiswa dalam organisasi kampus. Boy juga menceritakan kisah perjalanan dirinya sejak awal kuliah hingga sekarang yang terhitung sukses sebagai kadat di ranah publik. Boy mengkritik keberadaan aktivis mahasiswa sekarang yang dipandangnya jauh berbeda dari aktivis mahasiswa di era 90-an yang menurutnya mengalami perubahan orientasi dan berkurangnya aktivismenya. Menjadi aktivis sehari ini dengan katakanlah tahun 90-an agak berbeda. Bukan hanya agak, tapi sangat berbeda. Perbedaan paling mendasar itu adalah tentu berkaitan dengan situasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk iklim intelektual. Misalnya begini, saya ingat pada tahun 90-an itu, buku-buku pemikiran dari penerbit Indonesia itu ramai di lahap mahasiswa. Jadi meskipun mahasiswa tidak berasal dari studi Islam itu, kalau membaca buku pemikiran Islam itu senang sekali. Tapi ternyata sekarang situasinya berubah, kita melihat pasar buku lesu. Buku-buku yang digemari mahasiswa itu bukan buku lagi pemikiran yang agak berat, tetapi yang novel, novel-novel cinta. Dan sebenarnya itu menggambarkan satu perubahan orientasi, bahwa ada perubahan orientasi aktivisme pada zaman, katakanlah 90-an dengan setelahnya. Saat ditanya mengenai aktivisme mahasiswa saat ini yang tak sekritis era pemerintahan lalu, Boy menilai bahwa perkembangan teknologi ikut andil menjadikan mahasiswa apolitis dan asosial. Rofiko, Ketua Mastai IMM Unimus, berharap agar Mastai bisa menjadikan mahasiswa unimus untuk bersemangat ikut tergabung dalam IMM dan membentuk karakter sesuai harapan kampus. Harapannya mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki semangat untuk ber-IMM dan memiliki karakter sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Unimus. Acara dimulai sejak pukul 6 pagi dan pukul 17 waktu Indonesia Barat acara Mastai IMM ditutup oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Mas Rohi. Mutara memeritakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.